selamat siang pemirsa cumi lovers hari ini saya dia dari cumi-cumi.com ingin melaporkan berita update terbaru beri hal tentang laporan yang beberapa pekan lalu telah dilaporkan oleh Kak Nikita Mirzani dan tim kuasa hukum kita ingin sedikit mengupdate untuk hari ini di hari Kamis di tanggal 10 bulan 10 2024 yang dimana info yang kita dapat bahwa hasil visum secara global konon katanya sudah diterima oleh pihak penyidik dari Pores Metro Jakarta Selatan lalu disini juga ada beberapa teman-teman media yang sedang menunggu untuk hasil update-nya perihal apakah memang mengkonfirmasi untuk hasil visum tersebut apakah memang benar sudah diterima oleh pihak penyidik Pores Jakarta Selatan saat ini tetapi untuk saat ini juga dari pihak Pores Jakarta Selatan sendiri untuk Ibu Nurma sendiri saat ini tidak hadir atau tidak ada di tempat karena sedang bertugas di luar Pores Jakarta Selatan tapi beberapa saat lalu kami sudah mencoba untuk menghubungi dan mengkonfirmasi via chat via chat messenger yaitu di whatsapp beliau mengatakan iya nah ini adalah salah satu update terbaru yang selama ini kita telah tunggu-tunggu ya Pemirsa Jumilo First yang dimana laporan tersebut yang kalian juga mungkin sedikit mengulik ya beberapa pekan lalu juga Kanik Mir Kanikita Merjani dan tim kuasa hukum melaporkan salah seorang tiktokers atau mungkin yang kita kenal seorang Fadil Bajide yang dimana laporan tersebut perihal tentang undang-undang perlindungan anak begitu yang kita tahu juga untuk dari yang kita tahu bahwa beberapa pekan lalu Kanikita Merjani dan tim kuasa hukum melaporkan Fadil Bajide atas pasal yang dikenakan adalah pasal perlindungan anak yang dimana kita juga tahu untuk masalah ini ada tentang masalah anak yaitu Laura Merjani yang dimana Laura Merjani juga sempat dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Fadil Bajide begitu ya Pak Misak Milovers lalu kita juga beberapa pukang lalu juga sedikit mengulik ya Laura sendiri sempat dijemput oleh orang tuanya yaitu Kanikita Merjani di sebuah unit apartemen di daerah pesanggerahan begitu ya Pak Misak Milovers lalu tidak lama beberapa saat kemudian Kak Nikita Merjani dan kuasa hukum lalu ditemani oleh kakak dari Kak Nikita Merjani lalu dan ada sahabat juga yaitu Dr. Oki yang dimana membantu untuk menjemput Loli dan sempat membuat laporan juga ke Pores Jakarta Selatan melaporkan Fadil Bajide lalu yang kita tahu juga untuk masalah ini cukup rumit ya dan saat ini pun laporan dari Kanikita Merjani pun masih diproses oleh Pores Metro Jakarta Selatan dan beberapa waktu lalu juga Pores juga menerima hasil visum tetapi tidak secara global yang kita tahu ya Pemirsa Jumilovers dan mengiakan lalu untuk hari ini saya mengupdate sedikit info yang saya dapat bahwa hasil dari visum secara global itu sudah keluar begitu Pemirsa Jumilovers dan kita juga sudah tahu tadi sedikit mengupdate Pemirsa Jumilovers dari pernyataan Kak Nikita Merjani di salah satu media sosial mengatakan bahwa dia sudah mengetahui hasil visum tersebut dan dia juga cukup kaget dengan hasil visum tersebut dan saya pun sampai saat ini masih menunggu Humas Pores Jakarta Selatan untuk mengkonfirmasi secara langsung ya Pemirsa Jumilovers untuk menanyakan pastinya seperti apa lalu diterimanya kapan lalu mungkin prosesnya seperti apa kita masih tetap menunggu dan ada beberapa teman media juga masih menunggu hal tersebut ya Pemirsa Jumilovers untuk update terbarunya hasil visum dari Laura Mirzani yang konon katanya sudah diterima oleh pihak Humas ataupun penyidik dari Pores Metro Jakarta Selatan dan yang kita sedikit mengulik ya Pemirsa Jumilovers beberapa waktu lalu juga Fadel keluarga Fadel ayah dan kakaknya lalu didampingi oleh tim kuasa hukum yaitu Bang Resman Arief Nasution dan rekan-rekan telah melaporkan kembali atau melaporkan kembali Kak Nikita Mirzani dan keluarga bahkan kuasa hukumnya perihal tentang undang-undang pencemaran nama baik dan undang-undang ITE begitu Pemirsa Jumilovers baik yang kita tahu juga saat ini cuaca atau kondisi di Pores Metro Jakarta Selatan ya sangat sangat sepi tidak seramai biasanya Pemirsa Jumilovers kita lihat mungkin dekat ya kita lihat Pemirsa nah untuk saat ini kita lihat suasana di Pores Metro Jakarta Selatan lebih dekat ya cukup sepi dan kita disini ada beberapa teman media juga sedang menunggu update dari Humas Pores Jakarta Selatan yaitu Ibu Nurma lalu juga kita juga sedang menghubungi atau mengupdate untuk tim kuasa hukum atau kuasa hukum dari Kanikita Mirjani yaitu Bang Pahmi Bamit untuk mengkonfirmasi langsung beri hal update-nya visum dari Laura Mirjani yang sudah keluar kalau katanya sudah keluar hari ini ya kita mencoba menghubungi Bang Pahmi juga beliau masih ada kegiatan juga di luar begitu jadi nanti akan saya update lebih lanjut beri hal tentang hasil visum secara global lalu mungkin akan kita update ke kuasa hukum dari Kak Nikita Mirjani apakah beliau mengetahui tentang hasil visum yang sudah keluar hari ini untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba update kembali ya Pemirsa Cumilo First untuk beberapa saat lagi atau mungkin setelah kami dari tim media dari awak media sudah mendapat konfirmasi dari pihak Polres Jakarta Selatan dari Humas Polres Jakarta Selatan nanti kita akan update kembali akan kami konfirmasikan kembali akan kami tayangkan kembali kepada akan kami sampaikan juga kepada Pemirsa Cumilovers ya untuk saat ini sekian terima kasih jangan lupa like dan subscribe untuk tayangan atau program cumicumi.com Pemirsa terima kasih untuk saat ini selamat sore dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi jangan lupa untuk subscribe cumicumi ditekan ya tombol lonceng merahnya